Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat youtube ku yang mungkin sampai saat ini kebingungan karena di channelnya itu belum bisa menemukan penonton yang betul-betul alami mungkin saja pengaruh dari channel kita itu isi kontennya campuran atau bisa dibilang dengan gado-gado tetapi disini tetap kita optimis ya percaya diri suatu saat nanti kita channelnya bisa mendapatkan penonton alami dengan satu syarat tentunya kita harus memperbaiki isi channel kita temanya bagaimana temanya itu bisa mengundang banyak viewers yang harus kita perhatikan andai kata sobat semua itu membahas videonya itu tiga macam yang pertama mungkin tentang upload atau tentang mancing dan juga tentang tutorial ternyata di antara ketiga tema tersebut ada salah satu tema yang betul-betul tema tersebut bisa mengundang penonton alami dengan tanda-tanda yang pertama kita bisa melihat dari durasi tonton tinggi dan rasio klik tayang tinggi dan tentunya viewer pun banyak beda dengan tema-tema yang dua lainnya nah tentunya kita harus bisa bagaimana caranya kita harus fokus ke tema video tentang mancing tersebut kita harus sering-sering pelajari video-video tentang mancing yang pertama harus kita cek bagaimana cara channel mereka itu membuat tanel dan pembuatan judul lalu dari cara pembuatan video karena yang mempengaruhi video kita ditonton durasinya sampai full isi kontennya itu betul-betul menarik dan nyaman untuk ditonton lalu seandainya kita sudah bisa menemukan tema di channel kita tentang mancing bagaimana nasib kedua tema yang lainnya yang pertama mungkin tema tentang nge-blog dan juga tema tentang tutorial apakah video tersebut harus kita hapus atau harus kita pripat sedangkan kalau kita hapus penghasilan jam tayang akan hangus nah seandainya saja di video tentang vlog belum banyak viewer dan belum banyak menghasilkan jam tayang tentunya kita bisa hapus tapi kalau sudah bisa mendapatkan penayangan atau sudah bisa mendapatkan jam tayang yang lumayan biarkan saja video tersebut ya jangan kita hapus begitu pula dengan video-video tentang tutorial sayang kalau kita hapus kecuali kalau video tersebut ya memang video bukan original semisalkan video hasilnya upload bisa kita hapus kalau video kita memang betul-betul original kita sendiri kita bisa simpan di beberapa bagian mungkin yang pertama kita buatkan playlist khusus untuk video nge-blog tata rapih disitu ya video tentang nge-blog begitu juga dengan video-video tutorial kita tata rapih di bagian playlist langkah selanjutnya kita fokus pada pembuatan tema isi tentang mancing setiap hari usahakan sebisa mungkin kita buat video satu minimal satu kita buat setiap hari dan jadwal upload kita perhatikan lalu apabila dalam hitungan satu jam misalkan video kita upload video mancing tidak sesuai dengan yang kita harapkan penayangan tinggi eh penayangan turun durasi tonton turun misalkan viewer pun menurun kita coba ubah jadi saran saya video-video tentang mancing ataupun video yang lainnya membuat tunnel itu bukan cukup satu buatlah tunnel dua dua tunnel kita siapkan di saat kita publikasikan video satu jam video kita sepi kita coba ubah tunnel kalau memang sudah mau ubah tunnel video sepi itu tadanya video kita memang buruk ingat ya yang mempengaruhi video kita direkomendasikan bagaimana caranya video kita itu bisa ditonton oleh orang dengan durasi pul bukan kita nonton video orang lain dengan durasi pul tetapi bagaimana caranya video kita itu ditonton oleh orang lain sampai pul jadi itu kuncinya yang harus kita pikirkan bukan harus kita menonton video orang lain nih sampai pul bukan tetapi kita berpikir bagaimana caranya video kita itu bisa nyaman ditonton sampai pul sehingga video kita kedepannya akan terus direkomendasikan jangan salah paham ya buat sahabat youtube ku buatlah video-video yang betul-betul video tersebut memikat penonton dan betah menonton lama di video kita saya yakin kalau kita fokus pada channel kita sendiri jangan fokus terhadap channel-channel orang lain memang untuk saat ini banyak channel-channel yang membahas macam-macam tema mungkin apa sih di youtube itu yang tidak ada tema tentang apa saya yakin semua tentang tema tema apa aja ada ya di youtube tetapi kita harus bisa mencari keunikan yang ada pada channel kita uniknya apa sih kita pelajari kita harus bisa membuat ya segimana bagus ya supaya penonton betah mungkin kalau channel mancing pun sudah ribuan ya bukan ribuan lagi puluhan ribu bayangkan begitu juga tentang tutorial tetapi kalau kita bisa menyaingi dengan cara kita membuat video dengan sedikit menarik dan unik saya yakin video kita akan bisa bersaing dengan video-video mereka kita harus yakin meski konten kita campur aduk suatu saat channel kita akan bisa menemukan penonton alami asal kita tetap berjuang jangan menyerah memang untuk saat ini banyak channel-channel yang mengeluhkan penonton di channelnya itu menurun drastis itu mungkin pengaruh penonton di channel kita itu memang tidak tidak minat sama video yang kita buat ya kita bisa ubah kita cek di 28 hari terakhir disitu kita di analitik sudah dijelaskan oleh pihak youtube di dalam 28 hari tersebut video mana yang bisa mengundang penonton banyak dan bisa mengundang penonton alami disitu ada penonton yang unik dan penonton yang baru menemukan channel kita sudah dijelaskan di analitik kita harus sering mempelajari hal tersebut tersebut di sana dan